Warga Kelurahan Rorotan, Cilincing sempat dibuat gempar dengan informasi keluarnya darah dari salah satu makam di TPU Malaka 4 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Belakangan terungkap, cairan tersebut merupakan campuran air dengan lemak jasad yang dikubur. Menurut Ali, petugas TPU Malaka 1 dan 4, kejadian ini merupakan fenomena biasa. Cairan itu berasal dari lemak yang keluar dari jasad yang dikubur. Lemak yang bercampur air tanah menyebabkan cairan mirip darah, baunya pun amis. Ali yang sudah 20 tahun lebih bekerja di pemakaman itu menyebutkan, biasanya kondisi itu terjadi pada jasad yang bertubuh gemuk. Kalau sudah 40 hari, biasanya jasad akan mengeluarkan minyak atau lemak. Menurut Ali, kondisi ini sudah umum terjadi. Sebelumnya sempat tersiar kabar, cairan darah keluar dari salah satu makam tempat dikuburnya ibu dan anak atas nama Rohani dan Faisal. Cairan berwarna merah itu keluar setiap hujan merda. Dari Jakarta Utara, Yaya Abdul Hakim, Postkota TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!